Akibat tingginya curah hujan, pada hari Minggu Siang, tebing setinggi 17 meter di Dusun Sodong, Desa Kemambang, Banyu Biru, Kabupaten Semarang, longsor dan menimpa bangunan rumah milik Iwan Setiawan. Saat kejadian, ia bersama istrinya, Suwarni, serta kedua anaknya, tengah beristirahat di dua kamar yang bersebelahan. Longsor menjebol dinding rumah dan menimbun keempat warga tersebut. Meski sempat tertimbun material dinding batako dan tanah, keempatnya selamat dan hanya mengalami luka ringan. Ini langsung, tanah itu turun semua. Bapaknya ini tertimbang batako sama tanah-tanah, cuma kelihatan kepalanya saja. Saya sempat lari, kaki saya itu ketipan tapi saya tarik. Warga bersama aparat, relawan, dan BPBD Kabupaten Semarang bergotong royong membersihkan material longsor yang menimpa rumah warga Iwan. Saat ini, seluruh penghuni rumah mengusik ke rumah kerabat terdekat, hingga ada penanganan lebih lanjut. Bapak Iwan ini, itu Pak, yang punya rumah, ada empat orang ya, dua Bapak Ibu sama anaknya, sempat tertimbun tanah, tapi dengan kecepatan warga di sini, Alhamdulillah bisa diselamatkan. Dusun Sodong memang sudah masuk dalam peta rawan bencana longsor. Kontur perbukitan, serta meningkatnya curah hujan, membuat risiko ini semakin besar. BPBD Kabupaten Semarang juga berupaya menutup tebing yang longsor menggunakan terpal, agar longsoran tak meluas. Yudha Irianto melaporkan untuk NET.